halo halo guys gua lagi ada di Bogor menuju museum Zulugi pas jalan caki tanah angkotnya dibikin muter ke piling kebun raya jadi gua dikit telah raga ya dan sekarang harus buru-buru karena museum tutup jam 3 dan sekarang sudah sudah jam 1 yuk bismillah semoga keburu semoga kesampaian karena gua dari kecil belum pernah ke museum ini kalian mau dibikin penananya eksplorasi sepatu sejarah saat repetir Ghost the museum hahaha sehingga saat repetir Ghost the museum jalan caki Oke sebelum lanjut jangan lupa like comment dan subscribe Assalamualaikum oke kalau lihat tuh disitu ada mendung guys oke complicado capek lumayan tapi dan memuaskan rasa ingin tahu gua terhadap museum Zulugi harus maksa jalan kaki Oke guys kita lanjut Semoga keburu Tuh dia Udah kelihatan musimnya Banyak mobil sih Mudah-mudahan buka Jadi mesti masuk kebun raya dulu guys Siap-siap Baru kita ke musim zoologi Semoga keburu guys Oke Kita beli tiket dulu Dimana kamu beli tiketnya Oke Oh langsung ke situ kali ya Oh guys Gue terpaksa masuk kebun raya Bogor dulu Dengan harga Rp26.500 Dan gue pikir Tiket terusan ya langsung masuk zoologi Tapi ternyata Nanti di zoologi gue mesti bayar lagi Rp26.500 Gila Ini musim trip gue paling mahal sih Bisa tembus gocap Tapi kalau emang musimnya bagus Kenapa enggak Kita kunjungin musim zoologi Let's go Ini ada gedung Gak seketin gue Ini ada gedung apa Mudah-mudahan ini musim zoologi Udah pegel gue jalan jauh Anjay Yuk 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 Let's go Ini Oke guys Ini dia musim zoologi Wih Tunggu-tunggu bagus Kita kesini nih Yuk Lanjut dah Oke guys Sekarang gue udah sampe Di musim zoologi Bogor Oke sebelum masuk Kita beli tiket dulu disini Udah beli gue nih Oke Kita masuk sekarang disini Kita masuk musim zoologi Ratu tanah guys Jangan dilanggar Jangan dilanggar Ada satu Ini tentang Gurung-gurung guys Wah Mantep Lalu Ini dia Pemimpin musim zoologi Dari tahun ke tahun Ada semua disini guys Lengkap Lu pasti baca Ini musim udah dari jalan Belanda Dari tahun 1894 Jadi Lumayan Dari sejarah Gedungnya guys Ini gedungnya Dari masa ke masa Ada foto-fotonya guys Resmiah-resmiahnya Wow Ini lama-lama lembaga Yang menaungi musim Dari tahun ke tahun Oke Tulang-tulang Guys Kita lanjut Ke area Unggas nih guys Ada gurung-gurung Gurung-gurung Di lantai Hutan Pegunungan Ini pandang-pandang Gurung guys Gue gak akan cover semuanya One by one Karena banyak banget Berdua akan Bikin highlight Dan Bikin lu penasaran Supaya lu semua datang kesini Dan langsung nonton Eh langsung nonton Dan langsung liat Koleksi polisinya langsung Oke yuk Kita lanjut Koy Bikin lu Baikin lu Bok Atsbird unter masyarakat banyak guys guys burung hantu guys hantu oke kita selesai di ruang burung kita masuk ke mana ya yang tadi nih guys mungkin ke mamalia lalu ya oke lanjut oke sekarang kita masuk ke ruang mamalia ini dia ini yang dilindungi tuh masih dayam lanjut mamalia oke guys ini rangka binatang bentuk bentuk fungsinya dan ini semakin kayak trofi ya guys sebelumnya kita ke atas nih ada guys wuuu ada gajah kepalanya lengkap badak culah 1 culah 2 dan terbau jalan ini juga mamalia adanya guys sebelah sini ada badak yang yang ditanyakan saya enggak tahu tapi kalau terbuka ini enggak 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 jadi ini asli teman-teman bukan replika ini asli yang diawetkan dan umurnya udah dari ya dari pertama kali didudukan dengan Belanda disini ada monyet-monyet bukantan orangutan nah manusia termasuk ternyata mamalia ya iyalah apakah ada manusia diawetkan nggak tahu gue nah pengerat nih guys pikus dan kawan-kawannya the collection is originally based on animals that preserve since the Dutch era so you need to come here and watch by yourself everything is magnificent oh and here is the comparison between humans and orangutan and apes wow nice nice i have no idea if this was human real human or i believe the the animals the orangutan yang tidak terakhir supposed to be real and get to the know about the human bones with them Oke ini Romalia guys ini Romalia disini banyak pengerat hehehe pengerat ya pakai musang luwap dan kawan-kawannya disini juga ada bajing ini bilang bajing Wow bajing squirrel 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 Oke Oke guys dari Romalia kita menuju ke ruang reptil dan amphibie please lanjut nah di sini ada kepiting raksasa Jepang dan di atas gue ada ikan todak atau ikan bulgaji guys bener-bener 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 nah saya lihat bawahnya takan wow ini begini guys the poisonous snakes nggak berbisa Hai kedahkan tawaran ikan bulayanya 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 di atas hahaha Oke lanjut oke kita lanjut ruang serangga guys serangga kupu-kupu sekali lagi guys ya ini terbanyakan replika-replika apa namanya kecapung diawetkan sejak dahulu kalah dengan Belanda guys ini kupu-kupu ini mirip dalemnya setelah penyerbuk penyembur tanah atropoda lalang parasit ke parasit pelapa terus heliopolis lusefarus mantep guys mangsa wah capung termasuk mangsa dia serangga sahabat kita unik dan aneh banyaknya mirip daun ya banyaknya mirip daun hymenoplus koronafus kasus kuukupanya ini malamit huuuu 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 rotein bisa dimakan kayaknya guys ayo yang daya makan gini yang siapa itu belum pernah sih pelalang petangga SP mikronis itu mantap lanjut ke masih serangga guys masih serangga sekarang semut-semutan saya cari semut apa yang saya gigitin gue di rumah jadi satu ruangan inisnya jenis semut serangga dan kuku-kuku guys ya datang dari kesini belum lihat keren banget dia tahu bahwa ada apa aja di Indonesia ini semut-semut aku malam itu cuman setelah guys tapi beneran ada ha 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 kupu-kupu malam indah banget ya pasti midah belalang kayu kita tugasnya banget kayu ya ini ikan-ikan yang ada di Indonesia guys contohnya untuk lebih detailnya lu bisa kunjungi sendiri di Museum Zoologicum Bogorin sudah gua ke tempat ikan-ikan sekarang gua ke ruangan berikutnya ya itu ruangan yang paus dulu wah gak seksik paus geba banget ya gebrek ini pantas Nabi Yunus bisa hidup di dalamnya tiba-tiba ada cerita Nabi Yunus hidup di dalam paus tidak gini ya bisa jadi paus ini ditemukan mati di Pamungpek tahun 1916 dibawa pakai kereta menuju Bogor dalam waktu 44 hari gila ini worsted sih guys buat kita tahu tapi yang aneh ini punya jari kayak orang ya yuk lanjut lagi yuk oke guys jadi gue baru aja beres mengunjungi musim zoologi Bogor gila keadaan yang keren banget isi-isinya koleksinya juga bagus-bagus mulai dari yang replika sampai yang koleksi asli dari tahun 1864 jadi emang koleksinya asli guys jadi binatang yang di binatang yang diawetkan wah asli keren banget dan lengkap banget terima kasih udah nonton kalau emang pengen gue bikin video kayak gini lagi jangan lupa kasih subscribe like, komen, dan share terima kasih assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati